Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang cara bagaimana kita mengirim email menggunakan code Igniter 4. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara melakukan print PDF, nanti di video ini kita juga akan belajar bagaimana cara meng-attach PDF itu ke email yang kita kirim. Nah, pertama-tama sebelum kita atas PDF-nya, kita coba dulu kirim email yang tanpa attachment, email biasa, teks biasa. Nah, kalau di code Igniter 4, itu sudah ada library bawaannya, library bawaan untuk mengirim email. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi install library lain atau extension lain untuk mengirim email di code Igniter 4. Kalau kalian yang ingin baca lebih lengkap tentang email kelas, bisa langsung ke guide-nya code Igniter, lalu ke library reference, dan di email kelas. Di sini jelas semuanya dijelaskan bagaimana cara mengirim email, bagaimana cara nambah CC-BCC, resipiennya, HTML atau plain text, dan sebagainya. Nah, untuk kita tutorial sekarang ini, kita akan menggunakan SMTV Google, Google Gmail. Oleh karena itu, kita perlu men-setting Google kita untuk development. Nah, untuk development, kita harus menyalakan less secure app akses di Google Mail kita. Ini kalau, ini tidak diserankan ya untuk mematikan, menyalakan less secure app-nya, karena ini merupakan keamanan untuk akun email kita. Tapi untuk develop sementara, kita bisa turn on aksesnya. Kalian bisa setting-setting ininya, up aksesnya di myaccount.google.com security. Untuk menyalakan secure app-nya, kita langsung ke sini. Kita nyalakan. Kenapa kita perlu menyalakan less secure app akses di Gmail kita? Karena ketika kita menggunakan smtp.gmail.com, itu kita akan menggunakan username dan password dari email kita. Kita perlu mematikan ini, karena kalau enggak, nanti dideteksi sebagai aplikasi yang tidak secure. Jadi, nanti email kita enggak bisa berjalan dengan semestinya, atau enggak terkirim. Oke, ini sudah on. Sekarang kita langsung ke config code igniter 4-nya. Kita langsung buka ini saja, folder kita, toko online. Lalu kita ke app, config, email. Nah, di sini ada settingan untuk email kita. Yang perlu kita ganti di sini, mungkin ini protokolnya. Protokol di line 36 ini kita ganti dengan smtp. Lalu untuk smtp host-nya, kita tambahin sama dengan smtp.gmail.com, kalau enggak salah. Untuk settingan smtp.gmail. Lanjut ke smtp.gmail.com, itu kita masukkan email kita, at gmail.com. Lalu password-nya, itu silakan masukkan password-nya masing-masing sesuai dengan email yang dimasukkan. Untuk port-nya ini diganti dengan 465. Lalu email type-nya di line 113, ini diganti HTML. Karena nanti kita akan mengirimkan email dalam bentuk HTML. Kita simpan email php-nya, lalu kita buka controller transaksi kita. Controller transaksi kita itu di sini, ini sudah terbuka. Jadi nanti ketika kita mengklik invoice, ini akan secara otomatis mengirim invoice ke user. Sebelum itu, kita buat fungsinya dulu, fungsi buat mengirim email. Di sini saya membuat fungsi baru. Public function send email. Kosongin dulu parameternya. Oh iya, untuk bisa menggunakan email kelas, kita harus memanggil config service email ini terlebih dahulu. Ini kita copy saja dari CI-nya. Dan ini saya lebih prefer, saya taruh di constructor. Supaya bisa diakses di mana saja di controller transaksi. Kita paste di sini. Lalu ini, dikasih in this. Jadi kita untuk mengakses config service email, kita tinggal mengakses in this email ini saja. Kembali ke fungsin send email. Pertama-tama, kita set from-nya dulu. From-nya dari email saya ya. Lalu kita atur, kita setting siapa yang akan menerima email-nya. Set to. Ini karena ngetes, saya kirim ke email saya sendiri. Lalu yang ketiga, kita set judulnya. Set subject, judulnya apa. Ini saya kasih judul, test, thing, email, CI4. Setelahnya, kita set message di dalamnya apa, atau isi dari email-nya. Karena tadi kita menggunakan HTML, kita bisa memasukkan tag-tag HTML di message kita. Sekarang ini saya kasih, ini saja. Heading 1, test email. Lalu isinya paragraf, ini test email. Untuk yang sederhana, hanya cukup ini saja. From itu pengirimnya siapa. To itu alamat tujuannya. Subject itu judulnya, titlenya. Lalu message itu body dari email-nya, atau text email-nya. Kalau sudah ini, kita langsung bisa melakukan send email. Nah, line 88 sampai 92 ini. Ini kita mengecek apakah email-nya berhasil dikirim atau tidak. Jika, maaf ini kebalik. Ini false. Ini true. Jika ketika kita mengirimkan email. Lalu email-nya tidak terkirim. Ini tidak ya. Tanda seru gini negasi. Berarti kita meretun false. Ini berarti tidak terkirim email-nya. Tetapi, jika selain itu, maka email terkirim kita akan meretun true. Oke, sekarang kita coba saja testing kirim email-nya. Kita akan langsung akses fungsi send email ini melalui browser kita. Untuk mengaksesnya, kita bisa langsung di sini index-nya diganti dengan send email. Kita coba dulu. Kita tes. Oh, ada error di if-else-nya. Di sini kelebihan dalam kurung. Kita hapus saja. Nah, ini kelebihan. Simpan. Kita refresh lagi. Oke, jadi kita nemu error lagi kayak gini. Broken pipe. Ini biasanya kita ada salah settingan di sini. Di line 92. Untuk saya cek tadi di Google-nya itu, kita butuhnya... Ini SSL, bukan TLS. Di settingan untuk memakai Gmail. Dalam SMTP. Kita coba saja. Kita save. Ini masih di config email ya. Kita refresh. Nah, ini sudah terkirim ini. Semoga kita cek Gmail-nya. Nah, ini testing email CI4. Ini merupakan email yang dikirim dari localhost kita. Tadi kan saya bikin heading test email dengan isinya paragraf ini. Ini test email. Kalau sudah begini, berarti kita sudah berhasil untuk mengirimkan email... Ke... Tujuan menggunakan STMTP dari Gmail menggunakan Kotik-nya terempat. Selanjutnya, karena kita kemarin sudah membuat invoice di transaksi... Saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita meng-attach invoice yang sudah kita bikin itu ke email kita. Jadi, kita mengirim invoice ke user. Caranya untuk meng-attach invoice yang akan kita buat... Ketika klik button invoice, kita harus mengedit sedikit di sini. Mengedit sedikit di transaksi PHP. Transaksi PHP, function invoice. Ini sementara kita komen dulu saja. Tapi ingat, kalau misalnya teman-teman mau nge-print PDF langsung di browser... ...nanti kita butuh ini. This response and set content type application PDF. Biar browsernya bisa nampilin PDF. Ini kita komen dulu saja, karena kita tidak mau nampilin di browser... ...melainkan kita langsung mau ngirim PDF-nya ke user. Untuk mengirimkannya... ...ini di output-nya kita modifikasi sedikit. Di sini kita tambah dir... ...directorinya, current directory-nya. Lalu, kita akan simpan di... ...public uploads dengan nama invoice PDF. Dan I-nya kita ganti F. F itu... Kalau kita ganti dari I ke F, F itu dia akan melakukan... ...write file di folder yang sudah kita definisikan di sini. Jadi, nanti dia akan membuat file invoice PDF... ...di folder public uploads. Lalu, kalau sudah jadi filenya, kita panggil lagi nih filenya. Saya bikin variable attachment yang memanggil... ...upload invoice.pdf. Jadi setelah di save, invoice PDF-nya akan kita panggil lagi... ...dan kita simpan di attachment variable ini. Saya bikin message-nya di sini saja. ... 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 harusnya nama username-nya ya nama user yang membeli berikut invoice atas pembelian nama item barangnya apa ini terserah teman-teman edit jadi apa sesuai dengan kebutuhan aja saya tunjukkan cara singkatnya aja lalu disini saya mau membuat parameter baru biar fungsi ini menjadi fungsi yang bisa dipanggil berkali-kali ini saya ganti private biar nggak bisa diakses dari luar lalu disini saya mau ngasih parameter attachment atau file yang mau di-attach to tujuannya siapa judulnya apa dan message-nya apa disini saya ganti to lalu saya tambahkan this email attach file attachmentnya lalu subjeknya saya ganti dengan title dan message-nya saya ganti dengan message biar dinamis jadi kita bisa pakai fungsi ini di fungsi yang lain di view yang lain langsung aja kita panggil fungsi send email-nya this send email kita passing attachment kita attachment yang ini di mana kita mengambil PDF invoice-nya lalu setelah itu tuunya siapa harusnya kita ini nyimpen ini ya nyimpen database user ya email usernya tapi kayaknya kemarin saya ada kesalahan disini jadi jadi saya nggak nyimpen email usernya untuk itu mungkin bisa teman-teman tambah sendiri email usernya atau untuk sekarang ini saya buat status aja langsung ke email saya title-nya saya kasih invoice lalu message-nya saya passing message variable yang udah saya buat jadi ini ya ini kita butuh attachment kita passing attachment dari sini kita butuh email menerimanya ini saya passing ini lalu saya butuh title-nya juga saya passing dari sini lalu saya butuh message-nya saya passing dari sini udah kalau udah ngirim email saya redirect lagi saya balikin ke set url ke indeknya transaksi ini mungkin biar jelas kekirim atau enggak teman-teman bisa tambahin flash message atau alert atau sejenisnya yang udah kita pelajari sebelumnya supaya ada keterangan apakah emailnya berhasil dikirim atau enggak tapi untuk sekarang ini saya hanya menunjukkan gimana basicnya sih ngirim email menggunakan ji4 sekarang kita tes aja kodingan kita jalanan atau enggak kita buka browser kita oh ketika saya buka transaksi ada error ternyata saya kelebihan titik koma di line 87 kita hapus dulu aja titik komanya saya save balik ke browser lagi saya refresh udah ada jadi ini urutannya kalau kita klik invoice ini akan secara langsung mengirim invoice ke user dengan email tertentu kita tes sekarang klik invoice Hai nah ini udah selesai ini karena enggak saya kasih flash message atau alert jadi enggak kelihatan susah kita cek aja di sini di emailnya di inboxnya nah ini jadi ini nah invoice pembelian yang barusan kita buat tadi di message tadi h1 h1 ini paragraf kepada username user 01 berikut invoice atas pembelian dan playstation 5 ori ini barangnya juga ambil dari database ya barang nama ini kita lihat attachmentnya ini invoice nya user 01 barangnya ini oke jadi saya sudah menunjukkan gimana caranya menggunakan kirim email menggunakan code igniter 4 menggunakan SMTP Google selain itu saya juga udah menunjukkan gimana cara meng-attach PDF berdasarkan PDF yang udah kita buat sebelumnya nah sekian untuk tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial selanjutnya terima kasih selamat menikmati